Masalah nasyid, ada yang bertanya bagaimana hukumnya nasyid? Al-Ghina di masa lalu, sebutkan sebagaimana disebutkan dalam lisan ul-arab, juga dalam komus-komus yang lainnya, bahwasannya Al-Ghina di masa lalu semacam nasyid. Ghina di masa lalu semacam nasyid. Nasyid yaitu apa? Syair-syair yang dibaca. Hanya syair, namanya syair itu gak seperti definisi nyanyian di zaman kita sekarang. Nyanyian di masa lalu dijuluki nasyid wal-hadak. Al-hadak yaitu orang yang biasa mengendarai onta sambil berjalan menendangkan syair. Mengangkat suaranya untuk memanggil onta, itu hadak. Jadi yang diartikan dalam kamus bahasa Indonesia itu nyanyian, itu biasa dipakai di Arab sebagai al-hadak untuk memanggil onta, untuk membaca syair-syair di atas ontanya. Dan syair-syair, syair islami. Sebutkan Islam, keutamaan Islam, pemuluk Islam, pejuang Islam, Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun tanpa musik. Itu pun tanpa suaranya diindah-indahkan, dimerdu-merdukan. Mulahan. Bukan. Zaman sekarang siapa yang nyanyi? Suara dimernukan, pakaiannya Masya Allah dibikin biar orang terfitnah. Ya, kemudian pakai sound system, harus bayar duit untuk konser, dan untuk hadir di konsernya mereka. Ya, Subhanallah.